Intro Saudara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai bekerja sama dengan IPB University menggelar seminar nasional bertajuk Pengembangan Industri Pak Kandirial Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Amir Lutfi berharap seminar ini nantinya akan melahirkan berbagai pengembangan terhadap industri Pak Kandirial Seminar nasional bertajuk Pengembangan Industri Pak Kandirial di Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai bekerja sama dengan IPB University dibuka secara daring oleh Gubernur Riau Syamsuar Seminar ini selain dilaksanakan secara luring juga diikuti oleh ratusan peserta melalui daring Peserta yang ikut dalam kegiatan ini selain para dosen juga berasal dari bahasiswa kedua universitas Dekan Fakultas Ilmu Hayati Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Surya Hadi berharap dengan kegiatan seminar ini nantinya dapat membangun industri pakan ternak berbasis kemasyarakatan karena pakan ternak ini merupakan hal wajib pasti dijaga ketersediaannya dalam pola industri peternakan Surya W ini potensi pakannya tinggi namun di bagian industri itu masih belum sesuai dengan potensi itu Nah dalam ini kita akan mencoba mengajukan konsep bahwa industri pakan itu akan berbasis pada kemasyarakatan dimana industri pakan itu ada proses pengolahan dari panen, pengolahan, kemudian dan sebagainya sampai ke pakan ternak itu adalah merupakan rangkaian rangkaian industri yang di dalamnya kita akan mencoba membangkitkan nilai-nilai ekonomi dari proses itu kita usahakan nilai tambah oleh sebab itu peran masyarakat ini akan ditingkatkan industri ini pasti jelas menjadikan nilai tambah dalam suatu usaha untuk di peternakan pakan ini pakan biaya tertinggi kita tahu semua hampir 70-80% itu adalah biaya untuk suatu usaha peternakan itu dari pakan jika industri pakan itu bisa berkembang nah tidak hanya di kampar kita harapkan tentunya seluruh di provinsi Riau ini akan sangat menekan biaya-biaya produksi yang sedang dilakukan oleh peternak-peternak di Riau ini tentu otomatis akan memberikan kesejahteraan bagi peternak nah ini juga sebenarnya juga salah satu tadi disampaikan Pak Gubernur bahwa industri pakan ini sebetulnya nilai tambah yang sangat kita harapkan Guru besar IPB Universiti Luki Abdullah menyampaikan bahwa provinsi Riau memiliki sumber daya lahan yang cukup luas hal ini merupakan salah satu modal utama bagi pengembangan industri pakan hanya tinggal bagaimana membangun sumber daya badusia yang mampu nantinya mengarahkan industri pakan ini secara berkelanjutan yang menjadi landasan kekuatan pengembangan peternakan di Riau itu harus masuk inovasi dari yang didukung oleh riset-riset dan saya kira Institut Pertanian Burur sangat memiliki kompetensi untuk bisa mengembangkan inovasi-inovasi itu disini bekerja sama nanti dengan para riset, para peneliti di Universitas Pahlawan ini diantaranya adalah tentu dengan pembimbingan mahasiswa kemudian mungkin juga join riset kita juga bisa mengajukan proposal bersama antara IPB dengan UP pada pembiayaan-pembiayaan yang berada dari DITI atau LPDP atau misalnya juga dari BRIN dan lain sebagainya saya kira sangat mungkin dan itu sudah dialami oleh IPB dan itu cukup berhasil dan saya kira itu bisa diaplikasikan juga di Universitas Pahlawan sebagai pendorong untuk pengembangan peternakan nanti di Riau karena Pak Rektor sendiri sudah menyatakan dengan sangat semangat untuk mengembangkan peternakan di provinsi ini Rektor Universitas Pahlawan Tuan Kutambusai Amir Lutfi berharap dengan adanya seminar ini nantinya akan melahirkan berbagai inovasi dalam pengembangan terhadap industri Pakan Diriau dan itu juga untuk meningkatkan pengetahuan bagi para mahasiswa khususnya di Fakultas Ilmu Hayati itu saja dengan adanya kerjasama-kerjasama ini kita mengharapkan khususnya studi pertanakan di Universitas Pahlawan ini bisa berkembang lebih cepat lagi dan kami mengucapkan terima kasih kepada Institut Pertanian Bogor yang sudah mendukung dan men-support program pengembangan pertanakan di Universitas Pahlawan ini dan juga barangkali nanti kita akan melakukan kerjasama dengan mitra kita di luar negeri karena kita selain dengan IPB juga sudah bekerjasama dengan Universitas Aires di Belanda begitu juga dengan sebuah universitas di Polandia yang mudah-mudahan nanti terdapat suatu sinergitas pengembangan pertanakan ini baik dari kacamata dalam negeri maupun dengan melibatkan mitra kita di luar negeri Amir Lutfi juga menambahkan dalam seminar ini nantinya juga dapat menghasilkan pola yang terukur dan sistematis agar dapat diserahkan kepada para pembangku kepentingan di Riau supaya dijadikan sebuah rujukan dalam pengembangan industri pakan di Riau dari Kawatan Kampar Anto Badai melaporkan